Intro Perkenalkan nama aku Meli Mulyani Biasa dipanggil Mel-Mel Umur aku 20 tahun Sudah nyarsari Cuma insya Allah sekarang momen tetap di Banjar Yeay Oke ini Mel Kamu udah tau ga kesini kamu mau ngapain Belum Oh baru photoshoot aja sih Pertama seorang Meli Mulyani atau Mel Mel Pertama kali suka kepada lawan jenisnya Suka sama lawan jenis? Pas SD kelas 5 Ah SD? Serius? Siapa aja? Masih inget ga namanya? Masih tapi penget Akan dirahsiakan Gimana tuh? Gimana tuh? Suka sama anak SD? Perasaan seorang anak SD waktu itu gimana kok bisa sampai suka sama lawan jenis saat SD gitu? Jadi gimana ya? Karena masih kecil mungkin ya Kayak cinta monyet gitu kali ya Nah terus kayak yang sebenernya sukanya tuh dari kelas 3 gitu ya Siapa yang masih Siapa yang pertama suka? Ya ga ngungkapin sih maksudnya kayak aku sendiri aja gitu loh yang Ih kok aku suka gitu naksir ya intinya Gimana itu naksir anak SD itu gimana? Jadi gimana ya Gaya-gaya berpacaran anak SD waktu kelas 5 Gimana tuh? Jadi aku tuh kan pernah Aku pernah pacaran loh Dari pas SD Kelas 6 Tapi kelas 6 ya Jadi pacarannya itu kita kontekkan aja SMS lewat SMS Tapi kita ga pernah ketemu cuma pepasan aja gitu Jadi ceritanya tuh aku SD di AMI gitu kan Nah jadi ketemunya tuh udah selewat gini doang Udah gitu aja Asli? Asli Itu orang tua kamu tau gak? Backstreet dong ya Eh itu yang kelas 6 Siapa namanya? Kalau kelas 6 itu Ya Boleh beri kasih tau namanya Inisial aja Inisial Inisialnya tuh yang pertama B Yang kedua D Aku naksir sama dua orang Bilih Tapi yang kejadian yang mana? Gak ada Yang B gak ada Gak sama-sama gak ada yang kejadian Jadi cuma yang suka tapi Gak diungkapin gitu Jadi Ya udah gitu Oh gitu Oke Berarti pertama kali pacaran? Pertama kali pacaran kelas Itu dong Oh kelas 6 SD Kelas 6 SD? Yang itu Thea Yang tadi Jadi pacarannya cuma lewat SMS aja Gak ketemu atau Siapa gitu Jadi cuman Ketemunya tuh Ngelewat gitu loh Kan naik sepeda tuh Naik sepeda Dia lagi di lapang ceritanya Gini aja Aku langsung gitu lagi Karena kan Masih malu-malu gitu lah Malu gitu ya Malu banget Ya seperti itulah Kurang lebih ceritanya Gimana Rasanya Pertama kali di pacaran? Yang bener-bener merasakan Kamu suka Dia suka Sampai jalan barenda Jangan yang SD ya Masa sih SMP kelas 1 SMP Ya SMP kelas 1 Itu kayaknya Aku Orang yang Nakal-nakalnya banget Ya aku tuh kelas 1 Kelas 1 SMP Karena udah tau tuh dunia yang Pacar Mungkin remaja ya Kalo SMP gitu ya Pas kelas Apa Pas masuk sekolah Terus MOPD kan ceritanya Wah Kayak yang Apa ya Kayak orang-orang tuh ngeliat Ya begini 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 Terus banyak yang ngedeketin Sampai ganti-ganti cowo dong Berapa kali ganti cowo pas SMP? Jadi Hampir Satu minggu sekali tuh ganti Satu bulan ganti Gatau kenapa Tapi Bukan yang Aku tuh pacarannya bukan kayak yang Engga Ngapain-ngapain ya Kayak yang apa Ngechat gitu kan Chatan biasa aja gitu Ketemu di sekolah Kayak gitu sih Kayak yang Tapi iya pas Aku SMP kelas 1 tuh Aku paling sering masuk BP BP Masuk BP guys Kenapa Karena pacaran Aku pernah pacaran Malu banget Kenapa gitu Engga Jadi Aku tuh kalo Pulang sekolah gitu SMP kelas 1 Ya Allah inget banget Astagfirullah Haladim Pokoknya Pacaran Aku cuman pacaran biasa sih gitu ya Di sisi jalan guys Bayangkan Di warung dong Kita Berduaan Berdua sih Berempat Jadi aku sama temen aku Dia sama Si cowonya sama temennya juga gitu Jadi Berduaan lah diri Double dead Gitu Jadi Engga Yang satunya itu Jadi itu Jadi kamcong Jadi kamcong Ya jadi Ya begitulah nah Lama kelamaan Itu lah Ketauan sama guru gitu kan Dipanggil Pokoknya setiap minggu Hampir deh ke BP Setiap minggu tuh Setiap Ada 1-2 kali Gitu Sampai Terakhir aku tuh Masuk ke BP 5 kali Dan itu suruh diputusin sama guru aku Ingat Ingat banget Siapa tuh Cowonya yang suruh diputusin Inisialnya D Ya pokoknya dia Nah terus Kata guru BP aku tuh Ih ngapain sih Kayak yang Gak ada cowok lain gitu kan Kenapa sih kamu kok mau Apa mau banget sih pacaran sama dia Emang dia punya apa Kata gitu Sampai kamu kayak gitu Dan Aku mikir lagi dong Kayak yang Oh iya ya Kok aku mau gitu ya Pacaran sama dia Gitu kan Emang dia gimana Jadi Emang dia tuh biasa aja orangnya Tapi gak tau kenapa Kayak yang Aku tuh Cinta banget gitu ya Padahal Ya emang dia biasa aja Gitu kan Tapi Terus banyak masukan dari guru gitu Dan Oh ya udah deh Kayaknya aku bener-bener harus putusin dia Gitu kan Aku bilang tuh Tapi gak bilang langsung Nyuratin gitu Soalnya dia kalau misalnya Gimana ya orangnya tuh Itu kayak Kalau diputusin tuh gak mau gitu Jadi kayak Oh Apa Ih pokoknya Lumanya Lebay Kadangannya Untuk 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 Orang tua atau gak Gimana sih Kayak Belum pernah diajak ke rumah sih Belum pernah Kayak yang ketemuan Kalau yang udah pernah diajak ke rumah Siapa Ada gak Pas aku SMP kelas 3 SMP kelas 3 Gimana respon Respon orang tua Itu aku mulai Gak sih kayak cuman Orang tua tuh kayak Oh ya udahlah Biasa anak muda Gitu kan Pacaran Gitu Tapi kadang Yang anehnya tuh ya Aku aneh banget Sama si cowok itu Yang pas kelas 3 nih Emang sih aku tuh itu pacarnya sama berondong gitu ya Jadi Jadi guys aku tuh Pas kelas 2 Sampai Kelas 3 SMP Aku tuh pacarnya Sukanya sama berondong Gak mau Kayak yang apa ya Ilpil banget gitu ya Pacaran sama yang Se Atasan aku gitu ya Atau kakak kelas Itu tuh Kayak yang Aduh gak banget deh gitu kan Mening sama berondong gitu Eh Tau-taunya sekarangnya karma Meren Kenapa tuh sekarang Sekarang kenapa Iya guys Jadi Pas kelas 3 tuh Kelas 3 SMP Aku pacarannya kelas 2 Sama kelas 2 Atau kelas 1 Gila bayangin Sampai berondong Ya begitulah ya Terus Begini Kapan nih Kamu Terakhir pacaran Terakhir pacaran 2018 deh kayaknya Kelas 2 SMK Semester 2 deh Kalo gak salah Eh kelas 3 Oh Hmm Lupa Gue ada SMK Pokoknya SMK Adalah udah belen bas kalo gak salah Berarti total Alhamdan tau dong Alhamdan tau Kayak poin tau Tau Ya pas lagi kelasnya kesini Tau Pasti tau Dari Jadi dari Sejak SD Sampai Terakhir SMK Kelas 2 Pacaran Berapa banyak Jumlah mantan kamu Aduh gak ke itu Serius nih Aku Pas SMP Aku niat banget Di buku sampe ditulis tuh Mantan aku 32 Gak tau sekarang berapa Asli 32 Gak tau Itu tuh Masih ada yang inget gak Jumlah Nama-namanya Ada beberapa yang inget gak Ingat sih Tapi ada juga yang Ada juga yang gak Oke Eh Nih Kamu minta pendapat dari Mel Mel Apa sih sebenernya keuntungannya pacaran saat kamu pas SD SMP dan SMK Sebenernya manfaat yang sesungguhnya tuh Pas aku ya Pas aku jaman aku Kalau aku pacaran tuh gak ada Gak ada Soalnya Kalau Orang lain pacaran yang kayak Kayak yang Dijajanin gitu kan Sama pacarnya Aku juga Pas SD Sampai SMP tuh gak pernah Jadi aku jajan sendiri Jadi Menurut kamu Sebuah sebuah kerugian Rugi gitu Jadi Kerugian yang menurut kamu Justru Banyak Banyak ya Yang pertama Yang pertama itu dosa ya Dalam Islam itu emang gak boleh ya pacaran-pacaran gitu Terus yang kedua Gak ada manfaatnya gitu Kita Ngabisin waktu yang gak penting gitu kan Setiap hari Setiap saat Sama dia Sama pacar Kayak Apa Duniaku tuh milik Allah gitu kan Padahal Milik Kayak milik berdua gitu ya Pokoknya Aduh Nah makanya itu tuh Di saat Pas SMK Yang bener-bener Aku ditinggal pas lagi Sayang-sayangnya dong Sakit Banget Banget Yang banget Nah dari situ aku mikir Dan dari situ aku move on Oke Ini aku Mungkin udah yang Terakhir ya Allah Aku bilang kayak gini Sama diri aku sendiri Ya Allah Kenapa sih Kok aku Gini banget gitu ya Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya Emang aku salah apa gitu kan Dan kebetulan itu tuh aku pacaran Paling lama Hampir mau 2 tahunan Nah terus abis itu tuh Gimana ya Si yang itu Emang sih Ya si itu Si itu Tahulah Terus Nah terus abis itu Sampai sekarang menemukan Sesuatu laki-laki itu gimana tuh Ya jadi ceritanya tuh Emang aku tuh ya Allah Bener-bener aku hampir depresi banget Enggak tau kenapa Ya Allah Padahal Eh cowok tuh gak hanya dia aja Gitu kan Nah ini Tips juga nih Eh tips juga Pelajaran juga buat temen-temen yang Pas jaman-jaman Kayak Bucin gitu ya Pacaran Kalau kalian yang kayak lagi Udah sayang banget gitu ya Sama seseorang Pasti emang Eh apa Susah banget gitu ya Buat ngelupainnya Ataupun Aduh pokoknya Tiap hari tuh kayak Kepikiran dia Terus teh Eh Aduh Tentang dia Apa-apa harus tentang dia Nah abis itu Pas aku dari Bener-bener keluar dari zona itu Emang bener-bener Susah banget Temen-temen gak Gak langsung gitu ya Dan itu pun aku pas Eh hubungan Sampai mau 2 tahun tuh Itu tuh Enggak seperti yang Kalian lihat Mulus-mulus aja Di foto Selfie romantis Makan Aslinya tuh enggak Bener banget Ada pepatah kayak yang Hubungan yang romantis itu Enggak selalu diposting di sosmed Bener banget Kak rasa pisan Jadi sekarang Mel-mel Nah Terus abis itu aku bilang dong Sama diri aku sendiri Ya Allah Aku tahu Pacaran itu ngebayi Pacaran itu dosa Dan dari situ aku Ya Allah Aku bismillahirrahmanirrahim Aku belajar Pengen jadi orang yang lebih baik Gitu Nah dari situ Aku langsung rajin sholat Pokoknya rajin ngaji Rajin doa Setiap Setiap sholat aku doa Dan aku mintanya kayak gini Ya Allah Aku sekarang gak mau pacaran lagi Kalau misalnya ada orang yang mau ngajak pacaran Aku gak mau Tapi kalau misalnya Ada orang yang ngajak serius Insya Allah aku mau Kalau boleh langsung nikah aja deh Serius Aku bilang kayak gitu Setiap hari Setiap Sehari lima kali Ya sholat Aku terus Bacain Dan Sampai Ketemu dengan yang Seseorang ini Alhamdulillah ya Sudah jadi My husband Batuk Kalo kenal sama Sama Yang sekarang Nah awal-awalnya ya Awal-awalnya jadi gini 2017 Di Desember Ya kalo gak salah Desember Jadi dia tuh ngajak moto gitu Gajak hunting Biasalah Pas lagi jaman-jamannya tuh Pas waktu itu tuh Aku Gila-gila hunting banget gitu Kan Jadi anak hunting banget Suka Suka Ya bener Jadi ya udah Ya udah fokus Buat karir juga kan Amin Buat masa depan juga gitu Nah abis itu tapi Aku Udah Ngajak jadwal 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 Tapi aku selalu gak bisa gitu Iya soalnya aku sibuk kerja Jadi aku Waktu itu tuh sekolah sambil kerja Gak sih Kerjanya kayak Di keluarga sih Masih tetep Jadi satu minggu libur Aku dipake kerja gitu Nah terus abis itu Udah Apa ngajak Aku gak bisa ngajak Kalo bisa ngajak bisa Sampai Januari gitu ya Tiba-tiba dia ngajak nikah Bayangin dong Belum ketemu Belum kenal gitu Tiba-tiba ngajak nikah Bayangin Kalo kalian kayak gitu Tapi itu doa Doa kamu tadi Doa kamu Itu gimana Sebelumnya aku Belum ngeh gitu ya Sama itu Belum ngeh Terus Kok apahan sih gitu kan Kok orang Gini banget gitu kan Anak kecil juga bisa dong Kalo bilang Mau nikah Mau nikah aja mah gitu kan Dan abis itu aku Ah abaikan aja gitu cuek Karena kan Ngapain sih gitu kan Takutnya dia Gak serius Nah terus abis itu Dia pun Aku belum sebut namanya ya Nanti dulu Nah abis itu Berbulan-bulan Sampai Kayak Dia ngechatin terus Ngechatin terus Tapi aku tuh jarang dibales Jarang bales Aku sendiri jarang bales Karena kayak yang ilpil Karena kayak yang ilpil gitu ya Asli Aku ilpil loh sama kamu Dari Sampai Jarang bales Jaran banget gitu ya Nah abis itu aku belajar lah Mulai membuka hati sama dia gitu Nah aku mulai chatin First time ketemu Walaupun masih ada bekas-bekasnya Tapi oke lah Fine Gak separah kayak yang sebelum-sebelumnya Gitu kan Abis itu Karena pas waktu itu aku masih buka kedai sebelak gitu ya Nah dia yaudah aku suruh datang aja tuh ke kedai Oke kamu datang aja ya kesini Pas mau datang tuh aku Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Oh kasep ya ih kok ganteng ya Allah kayak salting gitu Salting banget gitu Terus abis itu Daripada kita di kedai aku Dia ngajak keluar dong sambil kita saling mengenalkan Sambil mengenal satu sama lain Oke kita ke banjar gitu ya Jalan-jalan nonton Sambil tahu oh dia sifatnya gini Oh dia orangnya gitu gitu kan Nah abis itu gak tahu kenapa aku tuh kayak yakin banget dalam diri aku Ya Allah apa ini ya Jawaban dari doa-doa aku ya selama ini gitu Tiba-tiba dalam hati itu Ya tiba-tiba yakin aja gitu dan Aku bilang ya udah Besok kamu datang ya ke rumah aku bilang ke orangtuaku gitu Asli lah Asli langsung Pas pertama kali ketemu langsung bilang Jadi udah ngerasa nyaman aja gitu Iya Langsung diajak sama kamu buat ke rumah Tapi besoknya emang si A nya datang ke rumah Datang ke rumah beneran Jadi sendiri Kalau nggak salah tuh ya Minggu Dia tuh Tanggal 31 Juli Minggu ya Nah bulan depan Eh bulan depannya Minggu depannya dia ke rumah Ya udah minggu depan gitu Bukan bulan depan Minggu depan Kamu datang ya ke rumah bilang sama mama aku gitu Kalau emang bener-bener serius gitu sama aku Dia datang tuh ya Sama keluarga apa sendiri Masih sendiri Masih sendiri Gitu Oh iya kenapa karena Aku nggak langsung kenalin sama orangtuaku Karena aku pengen tau dong sifat dia kayak gimana gitu Selama satu minggu Kaya gitu Oke Dan setiap minggu yakin Enggak Aku tuh jadi Ketemu tuh seminggu satu kali Seminggu dua kali Karena dia kerja Dan jauh banget Jadi Cuma dua hari Sabtu sama minggu Gitu Orang tua gimana orang tua Pas pertama kalian Ih Responnya Oh iya Nih guys Tau nggak Aku tuh bingung banget gitu ya Sama mama aku Kalian gimana sih kalau misalnya Anak baru keluar sekolah Terus ada yang ngajakin nikah Terus bilang ke orang tuanya Kalian gimana Pasti bingung banget Gue pun bingung Dan aku bilangnya kayak gini Aduh bingung banget ya Ma Kalo bahasa indonesianya Ada yang ngajak nikah gitu Misalnya kan kayak yang Bercanda gitu Kaget Kok tiba-tiba ada yang ngajak nikah Setelah sekian lama Nggak punya pacaran Nggak pacaran Nggak diajak ke rumah Gitu tiba-tiba ngajak nikah Nah gimana Respon orang tua ya kayak Kaget Kaget gitu Pertamanya sih Minggu depan mau kesini kok Kata aku gitu kan Nanti mama ketemu aja gitu Lihat aja sifatnya gimana Nah abis gitu Minggu depannya Dateng tuh dia Salim gitu Biasa ngobrol-ngobrol Orang tua biasa lah Nanya orang mana Ini, 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 itu Nah terus aku bilang nih Abis dia pulang Gimana mah Gitu kan Terus kata mama tuh kayak yang Ya namanya juga orang tua gitu ya Pengen anaknya jadi Yang terbaik Takut kenapa-kenapa Jadi Ya udah deh Mendingan Jangan langsung aja Tadinya kan aku pengen langsung nikah gitu ya Karena gak tau banget Gak tau ya Hati aku tuh udah mantep banget Udah yakin Padahal baru ketemu satu kali gitu kan Sama ngobrol Angli itu baru satu kali ketemu Asli banget Tapi kenapa emang dari Desember 2017 gitu ya Tapi dari chatin doang Tapi kalo ketemu baru Itu aja gitu Nah abis itu Kata mama bilang gini Ya udah deh Sekarang mama ini Tunangan aja dulu gitu Sambil Saling mengenal Satu sama lain gitu Soalnya kan Nikah itu gak gampang Katanya gitu Nikah itu Butuh kesiapan yang Bener-bener gitu Nah dari situ tuh Aku tuh galau banget Dan nangis Aku bilang kayak gini Ya Allah Ih bener sih ya Perjuangan banget Tapi kan sekarang udah bahagia kan Ya Alhamdulillah Nah Dari tanggal? Dulu gak nikah? Tanggal berapa? 22 Juni 2019 Alhamdulillah Berarti udah mau setahun ya Jalan setahun kan sekarang Ya Alhamdulillah banget Gimana nih rasanya menikah? Alhamdulillah Nikmat luar biasa Makasih ya Kepoin Studio Udah ngasih kesempatan aku Buat sharing pengalaman aku ini Dan jangan lupa Ikutin terus Di channelnya Kepoin ID Dan jangan lupa Mampir di Kepoin Studio Semoga menjadi sakinah Bawa darah rumah Mudah-mudahan ya Dilancarin semuanya Wah Ternyata serius Sudah mengisi? Wow Wow Berapa lama sekarang? Udah berapa bulan? Alhamdulillah udah 7 minggu Udah 7 minggu Ya jalan 7 minggu Udah sebulan lebih Ya Alhamdulillah Doain ya udah udah lancar Berharap cewek-cewek? Yang penting sehat deh Baiknya Harapannya 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 Suami si cowok Terima kasih Thank you See you next time Bye bye